Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyiyati a'amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ya ayyuhal ladhina amanu takuullaha haqqa tukatih wa la tamu'tunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakumul ladhi ya khalakukum min nafsu wakhida Wa khalaqa minha jaujaha Wa basa minhuma ricalan kathira wa nisaa Wa attaqullahal ladhi tasa'alun bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu takuullaha wa kulu kawlaan sadeida Yuslih lakum aamalakum wa yaghfir lakum dunobakum Wa man yuti illaha wa rasulahu Wa kad khaaza fawzan adima Amma ba'du fa inna asana al kalam 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 Allah Wa khairal huda Hudan nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhaa Wa kulla muhdasatin bid'atun Wa kulla bid'atin dalalatun Wa kulla dalalatin tinnar Komuslimin Ikhwani wa akhatifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Alhamdulillah Kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini Menggunakan syukur kita di kesempatan ini Untuk kembali Al-Iqtisam Bi khablillah Kita kembali untuk Berpegang teguh Kita kembali di majlis ini Adalah majlis untuk kita meraih Ismah Untuk kembali kita meraih Hakikat Secara umum yang sebagaimana Para ulamak kita Di antaranya beliau si Abdus Salam bin Barjas Ketika beliau menasihatkan Di dalam sebuah muhadarah beliau yang Dimana beliau Mengingatkan akan satu Kebutuhan umat yang sangat agung Kebutuhan umat yang sangat besar Untuk mereka mendapatkan Ismatun min Allah Untuk mereka mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali Yaitu Ketika beliau menasihatkan tentang satu Kebutuhan besar Kebutuhan besar Sangat butuhnya umat kepada Para pembawa ilmu Dimana khajat ini Dimana khajat ini semakna Apa yang pernah dinasihatkan oleh Alimam Ibnul Qayyim Rahimahullah Ketika beliau menasihatkan Setelah beliau Alimam Ibnul Qayyim menjelaskan Apa yang dinasihatkan oleh beliau Tentang Mardul Ummah Tentang penyakit umat Yang tidak ada lain adalah Mardul Qalb Yaitu tentang Penyakit hati Yaitu Mardul Qalb Bimardi fitnatis subhat Wa fitnatis syahwat Tentang penyakit hati Yaitu penyakit yang disebabkan oleh Fitnatis subhat dan fitnatis syahwat Dan penyakit ini Disebutkan oleh Alimam Ibnul Qayyim Wataubi Buha Al-Ambiya Wa warosatuhu Wa warosatuhu Obatnya dari penyakit ini Adalah para nabi Obatnya dari penyakit ini Adalah para pewaris nabi Nasihat ini Peringatan ini Adalah kembali kepada Wasilah yang dilakukan oleh para ambiya Wasilah yang dilakukan oleh para Pewarisnya para ambiya Yaitu wasilah Majlis yang khusus Majlis ilm Majlis dikro Yang sebagaimana Rasul kita Muhammad SAW Aukamaqal Beliau menasihatkan Dunia adalah senantiasa terlaknak Tidak akan ada kebaikan di dalamnya Dan semua apa yang ada di dalamnya adalah Senantiasa terlaknak Tidak ada kebaikan Dan yang sebagaimana Tadi malam kita sudah nasihatkan Kita ingatkan Yang terjadi Ba'duhum liba'din Ya begi Yang terjadi Sebagian mereka Dengan sebagian yang lain adalah Saling merusak Saling mendolimi Ini Yang terjadi pada keadaan secara umum Kemudian belum menasihatkan Illa dikurullah Kecuali peringatan Kepada Allahu Rabbul Alamin Wa ma wallahu Dan kecuali Apa saja yang digunakan Untuk menegakkan peringatan kepada Allah Au muallimun Au mutaallimun Atau kecuali Orang yang mereka Senantiasa mengajarkan Agama Allah Au mutaallimun Atau kecuali Yang mereka Senantiasa mempelajarkan Mempelajari Agama Allahu Rabbul Alamin Kemuslimin Ikhwani wa khatifiddin Rahimani wa rahimakumullah Inilah maksud Wasilah yang paling agung Untuk kita bersyukur kepada Allah Tidak ada lain adalah Bagaimana kita mendapatkan Wasilah Al-iqtisam Bi khablillah Bagaimana kita mendapatkan Wasilah Dimana kita senantiasa Mendapatkan Iqtisam Mendapatkan Jalan kita berpegang Jalan kita berpegang Teguh Dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ketika Allah Menasihatkan Wa'tasimu Bi khablillahi Jami'ah Allah menyebutkan Disana ada Kerusakan Yang telah Allah selamatkan Kepada kita semua Yaitu ketika Allah menyebutkan Satu nikmat yang besar Idh kuntum A'da Ingatlah ketika Kalian A'da Ketika kalian Saling bermusuhan Ketika kalian Saling merusak Ketika kalian Saling terjadi Kerusakan Sebagian Dengan sebagian Yang lain Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatukan Hati kalian Bima Dengan apa Allah menyatukan Hati kalian Dengan apa Hati-hati kalian Disembuhkan oleh Allah Dan dikumpulkan Hati-hati kita Menjadi hatinya Orang-orang Yang sembuh Sehingga Kita menjadi Orang-orang Yang Tidak Terkena Afad Terusakan Yang sebagaimana Disebutkan oleh Allah Tidak Terkena Kehinaan Yang sebagaimana Disebutkan oleh Allah Kehinaan ini Kemudian membawa Kehinaan Kemudian di akhirat Kehinaan yang Sebagaimana Idh kuntum A'da'an Dimana Kalian adalah Orang yang Saling bermusuhan Saling merusak Dan ketika Seperti ini Akan membuahkan Rusaknya Kehidupan Dunia kita Dan Rusaknya Kehidupan Akhirat kita Sebagaimana Tadi malam Kita sudah Jelaskan Penyakit Yang diingatkan Oleh Rasulullah S.A.W. Secara khusus Agama yang Diwariskan oleh Rasulullah S.A.W. Terkena penyakit Yang diingatkan oleh Nabi F.A.W. F.A.W. Siapa yang Nanti hidup Setelah Beliau S.A.W. Kalian akan Melihat Perselisian Yang banyak Dan ini Adalah Pintu Saiton Bagaimana Saiton Merusak Agama kita Setelah Saiton Berputus Asa Mengajak Kita Kepada Kerusakan Iman Kerusakan Yang lain-lain Maka Saiton Memulai Dari Kerusakan Dirusak Sebagian Kita Dengan Sebagian Yang lain Kau muslimin Bapak ibu Yang dirahmati Bapak Ikhwani Wa akhwati Fiddin Rahimani Wa rahimiyakumullah Maka Majlis ini Adalah Majlis Yang kita Harus Kembalikan Menjadi Kebutuhan Kita Untuk Meraih Al-iqtisam Bi khabalillah Untuk Meraih Penjagaan Dari Allah Untuk Meraih Berpegang Teguh Dengan Tali Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Disana Ketika Kita Tidak Mendapatkan Wasilah Ini Ketika Kita Tidak Mendapatkan Kebutuhan Ini Kita Akan Masuk Kepada Fitnah Adimah Kepada Fitnah Yang Besar Fitnah Yang Sebagaimana Disebutkan Sebagai Mardul Ummah Fitnah Yang Sebagaimana Terkait Dengan Mardul Qalab Penyakit Hati Yang Dimana Manusia Kerusakannya Adalah Berangkat Dari Adanya Penyakit Yang Ada Di Dalam Hati Mereka Kau Muslimin Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Allah Salah Seorang Ulama Kita Yaitu Syekh Abdul Hadi Wahbi Di Dalam Kitab Islahul Qulub Di Dalam Sebuah Tulisan Beliau Tentang Islahul Qulub Beliau Mengingatkan Akan Kerusakan Ini Itu Kerusakan Mardul Qalab Penyakit Hati Yang Penyakit Ini Adalah Kembali Kepada Penyakit Subhat Penyakit Syahwat Dimana Hakikat Penyakit Subhat Dan Penyakit Syahwat Diterangkan Oleh Beliau Mardul Qalbi Khofiyun Penyakit Hati Adalah Penyakit Yang Tidak Mudah Untuk Dibaca Tidak Mudah Untuk Dideteksi Karena Penyakit Hati Adalah Khofi Penyakit Yang Tersamar Penyakit Yang Tersembunyi Yang Sebagaimana Aliman Benul Qayyim Rahim Allah Ta'ala Beliau Menyebutkan Sebenarnya Pada Asalnya Semua Penyakit Itu Adalah Menyakitkan Pemiliknya Merasakan Sakit Kenapa Penyakit Hati Ini Tersembunyi Dan Diterangkan Oleh Aliman Benul Qayyim Rahim Allah Ta'ala Dimana Pemiliknya Pada Umumnya Mereka Tidak Merasakan Sakit Berbeda Dengan Penyakit Jasad Berbeda Dengan Penyakit Penyakit Hati Yang Itu Sejenis Penyakit Jasad Dimana Pada Umumnya Orang Itu Merasakannya Pada Umumnya Orang Itu Merasakan Sakit Sehingga Dia Segera Untuk Lari Untuk Berubat Untuk Melihat Penyakitnya Untuk Mengetahuinya Kemudian Untuk Mencari Orang Yang Mengobatinya Ini Pada Umumnya Penyakit Jasad Dan Termasuk Pada Umumnya Penyakit Penyakit Hati Yang Itu Seperti Penyakit Jasad Seperti Misalnya Jengkel Jengkel Itu Penyakit Hati Tapi Seperti Penyakit Jasad Orang Ketika Jengkel Hatinya Merasakan Sakit Sehingga Dia Segera Mencari Solusi Tapi Tapi Beda Dengan Penyakit Hati Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Penyakit Hati Yang Sebagaimana Disebutkan Di Dalam Ayat Ayat Al-Quran Seperti Ketika Allah Menyebutkan Penyakit Ini Pada Orang 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 Munafik Mereka Tidak Merasakan Sebagai Orang Sakit Lihatlah Orang Munafik Ketika Disebutkan Oleh Allah Kalau Mereka Disebutkan Diingatkan Berimanlah Kamu Seperti Imannya Manusia Menunjukkan Hati-hati Mereka Sakit Tidak Sembuh Tidak Punya Iman Sebagaimana Imannya Manusia Ketika Mereka Diingatkan Tentang Keadaan Yang Ada Pada Hati Mereka Bahasanya Mereka Itu Sakit Mereka Itu Harusnya Berubat Mereka Itu Harusnya Beriman Seperti Imannya Orang Orang Yang Beriman Yang Benar Apakah Mereka Menerima Mereka Menerima Mereka Mengatakan Naam Begitu Mereka Menolak Mereka Mengingkari Mereka Tidak Menerima Kalau Mereka Ini Adalah Orang Yang Sakit Apa Kata Mereka Malah Yang Sehat Dibilang Sakit Mereka Mengatakan Orang Orang Yang Sehat Dianggap Orang Bodoh Apa Kata Mereka Apakah Saya Harus Beriman Apakah Kami Harus Beriman Sebagaimana Imannya Orang Bodoh Berarti Mereka Merasakan Tidak Merasakan Tidak Merasakan Mereka Merasa Sakit Atau Merasa Sehat Merasa Sehat Kalau Mereka Diberitahu Jangan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Dan Umumnya Orang Sakit Itu Yang Dilakukan Kebaikan Atau Sebaliknya Sebaliknya Orang Sakit Itu Aktivitas Mereka Membawa Kebaikan Atau Membawa Kerusakan Membawa Kerusakan Ketika Mereka Diberitahu Karya-karya Mereka Ini Adalah Rusak Karena Mereka Itu Sakit Kalau Diberitahu Jangan Kalian Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Apa Kata Mereka Kita Ini Adalah Membuat Apa Membuat Kebaikan Ingatlah Sesungguhnya Mereka Ini Membuat Apa Membuat Kerusakan Allah Menyebutkan Kemudian Gimana Lanjutnya Ayat Mereka Tidak Merasa Orang Yang Hatinya Sakit Dengan Mardus Subhat Dan Dengan Mardus Sahwat Yesurun Am Layas Hurun Layas Hurun Mereka Itu Tidak Merasa Mereka Itu Tidak Merasakan Kalau Mereka Ini Sakit Karena Itu Lihat Tabiatun Nasbiha Dalmarot Lihatlah Tabiat Manusia Dengan Penyakit Ini Apakah Mereka Adalah Orang Yang Setiap Hari Berlari Lari Mencari Obat Memeriksakan Diri Apakah Seperti Ini Dan Lihatlah Sekarang Bandingkan Dengan Orang Orang Yang Mereka Ini Sakit Jasad Mereka Atau Sakit Hati Yang Seperti Penyakit Jasad Mari Kita Lihat Dari Sini Bapak Ibu Kita Bisa Melihat Sebenarnya Kita Ini Berada Dimana Bandingkan Kalau Kita Ini Sakit Panu Sakit Gigi Padahal Ini Sakit Sakit Jasad Yang Berbahaya Bersiko Besar Dan Bandingkan Sikap Kita Begitu Sakit Panu Atau Sakit 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 Jasad Yang Ringan Bukankah Kita Tinggalkan Semua Untuk Apa Untuk Berobat Untuk Lari Kesana Kemari Untuk Korbankan Sesuatu Demi Mendapatkan Apa Obat Dan Lihatlah Kita Jarang Merasakan Penyakit Penyakit Hati Kita Dan Lihatlah Kalau Kita Merasakan Lihatlah Sikap Kita Apakah Kita Sebagaimana Orang-orang Yang Sakit Jasad Jasad Mereka Kenyataannya Sikap Ini Jauh Sekali Padahal Kondisi Penyakit Penyakit Hati Kita Ini Sebenarnya Adalah Penyakit Yang Sudah Banyak Menjadikan Kita Membawa Terjadi Kehinaan Sebagaimana Ketika Rasulullah Menasihatkan Keadaan Umat Buah Daripada Umat Yang Agama Mereka Hati Hati Mereka Sudah Terkena Penyakit Ini Apa Kata Beliau Sallallahu Sallallahu Alaikum Dullan Allah Telah Menimpahkan Kepada Kalian Apa Kehinaan Kehinaan Di dunia Ditimbahkan Kehinaan Dan di akhirat pun Kehinaan ini Akan Dibawa Dan ini Adalah Buah Dari Hati-hati Kita Jauh Dari Kesehatan Jauh Dari Kesembuhan Dan Satu Masalah Yang Persoalan Ini Terus Berkepanjangan Karena Penyakit Hati Adalah Penyakit Hati Adalah Tersembunyi Penyakit Hati Tersembunyinya Adalah Karena Tidak Dirasakan Dan Tidak Dirasakannya Ini Karena Disana Ada Sakroh Disana Ada Fitnah Yaitu Sakroh Sesuatu Yang Menjadikan Orang Itu Mabuk Orang Yang Mabuk Itu Dia Merasakan Lukanya Orang Mabuk Kalau Dia Terluka Dan Sebagainya Dia Merasakan Kebas Ya Orang Kalau Mabuk Itu Luka Kayak Apapun Tidak Merasakan Sakit Dan Fitnatus Subhat Fitnatus Syahwat Laha Sakroh Penyakit Subhat Penyakit Syahwat Itu Disana Ada Ada Racun Yang Memabukkan Beliau Si Abdul Hadi Wabi Menasihatkan Fala Ya Rifuh Sohibuhu Dimana Kebanyakan Pemiliknya Mereka Ini Tidak Merasakan Karena Ada Sakroh Seperti Ria Ujub Misalnya Kibir Cinta Menjadi Orang Terkenal Dan Seterusnya Apakah Orang Merasakan Kalau Ini Menyakitkan Tidak Kenapa Ada Bius Bius Kesenangan Bius Yang Menjadikan Orang Itu Hatinya Tidak Merasakan Ini Kondisi Secara Umum Tentang Penyakit Ani Sehingga Sehingga Banyak Orang Tidak Memahami Sehingga Lebih Jauh Diterangkan Oleh Beliau Kalau Toh Orang Itu Memahami Bahwasannya Dia Ini Terkena Penyakit Penyakit Ini Secara Rasa Secara Makna Secara Pemahaman Mereka Tertutupi Kembali Karena Untuk Memperbaiki Penyakit Penyakit Ini Memahamkan Kepada Mereka Sesuatu Yang Berat Sesuatu Yang Sulit Sesuatu Yang Tidak Mudah Mereka Lakukan Karena Ketika Mereka Memahami Penyakit Penyakit Ini Kemudian Mereka Ingin Mengobati Mereka Harus Melakukan Perbaikan Perbaikan Agama Dan Ini Tidak Mudah Untuk Dilakukan Oleh Manusia Terlebih Lebih Lagi Ketika Media Untuk Mengobati Penyakit Ini Semakin Suram Semakin Kabur Apa Maknanya Kata Beliau Kalau Dia Mau Menyadari Kalau Ini Harus Dia Obati Apalagi Setelah Dia Merasakan Dampaknya Dimana Bertambah Lama Ketika Dia Membiarkan Kerusakan Hatinya Hidupnya Bertambah Terhina Kebahagiaannya Bertambah Jauh Kebaikan Hidupnya Bertambah Jauh Hidupnya Tambah Merasakan Sesuatu Yang Pahit Di Hatinya Dan Dia Ingin Mengobati Diri Dimana Lebih Kondisi Yang Lebih Memberatkan Mereka Ketika Mereka 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 Sukar Sulit Untuk Mendapati Tobit Apa Tobit Dokter Sulit Untuk Mendapati Dokter Yang Serdas Dokter Yang Bisa Menjadi Wasilah Untuk Mengobati Penyakit Hati Mereka Yang Terus Senantiasa Mengobati Keadaan Mereka Ini Menambahkan Kondisi Manusia Untuk Sulit Untuk Bertambah Jauh Untuk Bertambah Terus Menerus Mereka Terpuruk Di Dalam Sakit Hati Mereka Bertambah Mereka Jauh Dari Kebahagiaan Bertambah Terus Menerus Mereka Tenggelam Di Dalam Kehinaan Karena Sekalipun Mereka Ada Kesadaran Mereka Tidak Tahu Jalan Kembali Mereka Mereka Tidak Ketemu Bagaimana Mereka Mendapatkan Sifat Mendapatkan Obat Kemudian Keadaan Ini Musibah Ini Dinasihatkan Kembali Bersi Abdul Hadi Wahbi Sulitnya Untuk Kemudian Mendapati Keadaan Orang Alim Dokter Yang Mereka Adalah Orang Orang Yang Sebenarnya Dibutuhkan Untuk Memperbaiki Penyakit Hati Umat Karena Mereka Adalah Orang Orang Yang Orang Yang Paling Tahu Tentang Keadaan Hati Manusia Dan Orang Yang Paling Tahu Tentang Perilaku Perilaku Hati Manusia Orang Orang Yang Mereka Paling Tahu Obat Obat Paling Tahu Bagaimana Mengobati Hati Manusia Ditambah Keadaan Yang Lain Yang Disebutkan Oleh Beliau Ada Satu Sisi Keadaan Dimana Dengan Kondisi Yang Seperti Ini Beliau Menesihatkan Fattafa Fattafa Kaukillah Tul Atibba Wa Kasratul Mardo Kondisi Semakin Tersamarnya Semakin Jauhnya Semakin Sulitnya Manusia Melihat Penyakit Hati Dan Memperbaiki Penyakit Hati Dan Hampir Persoalan Ini Kemudian Menjadi Kondisi Yang Nasian Mansia Kondisi Yang Sudah Dilupakan Padahal Di Satu Sisi Manusia Terus Berteriak Manusia Terus Merasakan Penderitaan Kehinaan Kerusakan Dalam Hidupnya Mereka Ingin Baik Mereka Ingin Lurus Mereka Ingin Bahagia Dan Tidak Pernah Ketemu Jalannya Kenapa Yang pertama Tadi Sulitnya Mereka Mendapatkan Apa Tabib Ditambah Kembali Kasratul Mardoh Ditambah Kembali Semakin Banyaknya Orang-orang Yang sakit Kasratul Mardoh Wahudusi Amradin Muzminah Dan Ditambah Kembali Semakin Terjadi Banyak Penyakit Penyakit Hati Penyakit Subhat Penyakit Sahawat Yang Menambahkan Kerusakan Kerusakan Bertambah Yang Dulu Tidak Pernah Ada Coba Lihat Beliau Siabderozak Banyak Mengingatkan Masalah Ini Bertambah Parahnya Sekarang Ini Penyakit Hati Penyakit Subhat Penyakit Sahawat Sekarang Ini Menyerang Manusia Dengan Begitu Mudah Lewat Apa Lewat HP Lihatlah Banyak Orang-orang Yang Mereka Ini Tambah Kelihatan Sakit Sakit Mereka Baik Penyakit Sahawat Baik Penyakit Subhat Lihat Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Allah Anak-anak Kita Saja Sekarang Mereka Bisa Duduk Berlama-lama Setengah Hari Di Kamar Mereka Dipanggil Orang Tua Tidak Tidak Bisa Dinasihati Orang tua Tidak Bisa Apa Yang Ditekuni HP Yang Ditekuni HP Kondisi Cepatnya Penyakit Sahawat Penyakit Subhat Ini Menghujam Hati-hati Manusia Data Tentang Penyakit Sahawat Tentang Penyakit Subhat Tiap Hari Mengalir Dengan Cepat Dan Mereka Merasakan Ini Sebuah Kesenangan Sebuah Keenakan Walaupun Mereka Rendah Walaupun Mereka Hina Walaupun Mereka Kemudian Mendapatkan Kerusakan Kerusakan Hidup Tapi Mereka Terus Merasakan Ini Sebagai Satu Kesenangan Ini Bertambah Kuatnya Penyakit Ini Dan Manusia Dimana-mana Berteriak Orang-orang pun Tidak Dengan Alasan Agama pun Mereka Sudah Mengatakan Kita Ini Sudah Rusak Semua Kita Ingin Baik Tetapi Mereka Tidak Ketemu Jalan Sulit Mereka Ketemu Jalan Mereka Maka Bertambah Kembali Keadaan Ini Bertambah Rusak Dan Kata Beliau Sudah Penyakit Ini Kondisinya Bertambah Tambah Seperti Ini Beliau Menasihatkan Kembali Ditambah Kembali Apa yang Dinasihatkan Oleh beliau Kulujahulin Yutobibunas Apa Banyak Orang-orang Yang mereka Ini Bukan Tobib Bukan Apa Bukan Dokter Kenapa Mereka Bukan Dokter Mereka Bukan Warosatul Ambiya Mereka Bukan Alim Rabbani Mereka Bukan Orang Alim Alkitab Bukan Al-Quran Bukan Al-Sunnah Mereka Bukan Orang-orang Soleh Mereka Bukan Orang-orang Yang Musleh Di Dalam Agama Tetapi Mereka Ngomongin Manusia Tentang Kebaikan Hati-hati Mereka Ini Menambahkan Penyakit Yang Tambah Rusak Ini Menambahkan Penyakit Yang Tambah Menjadi Jadi Kulujahulin Yutob Bibunas Banyak Orang-orang Yang Mereka Sekarang Ini Membawakan Agama Kepada Orang Lain Yang Sebenarnya Hakikat Orang Membawakan Agama Kepada Orang Lain Ini Mestinya Ngobatin Atau Tidak Ngobatin Kan Mestinya Dia Adalah Orang Yang Ngobati Manusia Tapi Bertambah Semuh Bertambah Sakit Kenapa Karena Mereka Bukan Tobit Mereka Adalah Jahul Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Awkamah Kola Beliau Menasihatkan Fa'idha Lam Yubuki Aliman Kalau Allah Sudah Tidak Lagi Meninggalkan Kalau Sudah Dicabut Sudah Tidak Ada Lagi Pada Mereka Orang-orang Yang Mereka Maka Tinggallah Di Muka Bumi Apa Ru'asan Juhan Orang-orang Yang Mereka Ditokohkan Orang-orang Yang Mereka Diikuti Orang-orang Yang Mereka Didatangi Dipegangi Siapa Mereka Juhan Maka Apa Yang Dia Lakukan Memperbaiki Atau Merusak Merusak Nambahi Penyakit Sudah Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Sakit Berbagai Macam Sekarang Ini Mendatangkan Tambahan Sakit Mereka Kemudian Ditambah Kembali Yang Tambah Meresmikan Penyakit Ini Itu Apa Orang Yang Mereka Bukan Tobib Tapi Berpenampilan Apa Tobib Menambahkan Kuat Manusia Untuk Membiarkan Diri Bahkan Membela Diri Dengan Penyakitnya Dan Menganggap Mereka Orang-orang Apa Orang-orang Sehat Naudu Bilah Wali Yadu Bilah Komusrimin Bapak 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 Yang Dirahmat Oleh Allah Dimana Hakikat Makna Ini Makna Daripada Penyakit Ini Baik Penyakit Subhat Ataupun Penyakit Sahawat Adalah Dimana Hati Itu Dipenuhi Dengan Data Data Subhat Dan data Data Sahwat Sekarang Sebagai contoh Satu contoh Penyakit Sahwat Sahwat Kebutuhan Kebutuhan Hati Lain Jenis Suami Pada Istri Atau Istri Pada Suami Itu Kebutuhan Jasad Atau Kebutuhan Hati Kebutuhan Apa Kebutuhan Jasad Kan Tapi Seberapa Yang Masuk Kepada Orang Manfaat Jasad Atau Kemudian Lebih lanjut Lagi Kepada Sesuatu Yang Dianggap Manfaat Yang Lebih Daripada Manfaat Jasad Kalau Manfaat Jasad Seberapa Seorang Suami Istri Mengambil Manfaat Bisa Mereka Mengambil Manfaat Jasad Selama Sehari Full Enggak Bisa Jasad Manusia Daif Dan Biasanya Kalau Mereka Sudah Mengambil Manfaat Jasad Merasa Butuh Lagi Jasad Mereka Enggak Sudah Merasa Enggak Butuh Ya kan Tapi Kenapa Mereka Lengket Kenapa Mereka Merasa Ini Kebutuhan Yang Tidak Akan Ada Habis Habis nya Kenapa Bukan Cuma Sekedar Sahwat Yang Terkait Dengan Jasad Ternyata Manfaat Ini Mengirimkan Data 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 Fitnah Yang Menfitnah Hati Manusia Apa Coba Lihat Sekarang Berapa Banyak Hati Manusia Termasuki Data Data Fitnah Setelah Setelah Punya Istri Dulu Ketika Tidak Punya Istri Dengan Wanita Biasa Biasa Saja Sebelum Punya Istri Mohon Maaf Sekarang Ketika Dulu Kita Melihat Umur Umur Kita Misalnya Masih 15 tahun Sudah Punya Istri Kita Merasa Berkebutuhan Sekali Dengan Istri Tidak Hati Merasa Terfitnah Dengan Wanita Banyak Ya Sekarang Setelah Punya Istri Hati Merasa Banyak Kena Fitnah Hati Merasa Seakan Akan Kita Kalau Tidak Ada Wanita Tidak Ada Istri Tidak Apa Hancur Hidup Kita Rusak Kita Menderita Dan Sebagainya Kan Begitu Kenapa Karena Data Masuk Istrinya Tersenyum Masuk Kedalam Mati Ternyata Punya Istri Enak Wanita Itu Begini Masuk Ngirim Informasi Ngirim Makna Makna Ini Yang Jadi Masalah Harta Misalnya Harta Itu Kita Butuh Berapa Ada Kita Mau Butuh Harta Misalnya Bapak Bapak Dikasih Sekarang Harta Satu Triliun Dalam Bentuk Benda Disuruh Ngangkat Mau Mau Enggak Enggak Mau Paling Paling Kita Disuruh Ngangkat Kue Harganya Berapa Yang Kita Mau Sanggup Disuruh Ngangkat Kue Paling Paling Harga Seratus Ribu Aja Kita Sudah Enggak Mau Sudahlah Saya Belikan Kue Aja Berapa Sepuluh Ribu Aja Sudah 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 Enggak Kuat Mengangkat Kenyang Perut Saya Tapi Kenapa Kita Mau Harta Sampai Satu Triliun Bahkan Kita Cintai Padahal Kalau Kita Disuruh Ngangkat Harta Satu Cape Kenapa Karena Data Itu Lagi Padahal Kalau Disuruh Ngangkat Enggak Mau Tapi Keluar Kalau Kita Punya Uang Satu Triliun Itu Manusia Paling Ini Kita Bisa Ini Ini Masuk Akhirnya Menjadikan Hati Gila Dengan Satu Triliun Cape Pun Tidak Diurusi Ya kan Begitu Kenapa Karena Data Ketnya Subahat Juga Seperti Itu Kita Kalau Ketemu Orang Yang Tiap Baring Rusak Disamping Kita Tiap Baring Rusak Contohnya Misalnya Ada Orang Kau Saudaranya Sendiri Orang Muslim Dibunuh Disamping Kita Ada Orang Islam Membunuh Orang Islam Kita Senang Secara Tobiat Saja Orang Senang Kita Ngeliat Itu Menyakitkan Menyakitkan Terus Kenapa Banyak Orang Melakukan Dan Senang Kenapa Karena Data Yang Masuk Apa Oh Orang Islam Itu Kalau Dosa Itu Bukan Orang Islam Lagi Itu Sudah Kafer Itu Makanya Segera Kita Berjiat Melawan Dia Kita Rusak Dia Halal Darah Kita Dapat Pahala Ketemu Bidadari Apa Ini Yang Masuk Di Hati Data Padahal Kalau Kita Ngeliat Di depan Kita Ada Saudara Kita Seorang Muslim Dibunuh Oleh Orang Islam Di depan Kita Menyakitkan Nggak Ini Menyakitkan Tapi Kenapa Banyak Orang Melakukan Banyak Orang Gibah Kesana Kemari Dengan Enak Banyak Orang Mencacimaki Kesana Kemari Dengan Enak Aja Kenapa Ada Data Subahat Yang Masuk Ada Data Subahat Yang Masuk Dan Berapa Setiap Hari Kita Kemasukan Data Subahat Dan Data Sahawat Kira-kira Bertambah Sakit Nggak Bertambah Parah Keadaan Sudah Kondisi Kita Lihat Berapa Data Fitnah Yang Masuk Ke Hati Kita Sebentar Ketemu Makanan Ada Data Lagi Dan Sekarang Ini Data Itu Luar Biasa Sudah Ditumbuhkan Dengan Media Seperti Itu Makanya Banyak Orang Majenun Sekarang Banyak Orang Apa Majenun Aneh Kuatnya Fitnah Ini Masuk Kepada Manusia Ayo Kemana Kita Menyembuhkan Penyakit Kita Punya Kebahagiaan Besar Tapi Sayang Kebahagiaan Besar Ini Dilupakan Karena Banyak Orang Tidak Ngerti Bagaimana Sebenarnya Nikmat Ini Kalau Tadi Kita Memahami Bahwasannya Penyakit Hati Yang Kembali Kepada Kerusakan Fitnah Subahat Dan Fitnah Apa Sahawat Ketika Kita Memahami Sebenarnya Fitnah Ini Menghujam Kepada Kita Menghujam Kepada Hati Karena Adanya Data Kalau Makanan Enak Istri Enak Dan Sebagainya Itu Gak Pernah Hati Mengambil Faidah Secara Casat Gak Pernah Ngambil Faidah Begitu Juga Fitnah Subahat Tidak Menjadi Kebutuhan Hati Sebenarnya Tapi Karena Fitnah Ini Tadi Yang Terus Memberikan Makna Makna Di Dalam Hati Dan Tidak Ada Yang Mengobati Karena Itu Bapak Ibu Yang Dirahmat Oleh Allah Azawajal Nabi Kita Ibrahim Alayhissalam Jauh Jauh Hari Mengisyaratkan Kebutuhan Manusia Untuk Memperbaiki Untuk Mengobati Untuk Menjadi Orang Orang Yang Berbahagia Untuk Menjadi Orang Yang Tidak Meraih Kehinaan Sebagaimana Ibrahim Alayhissalam Telah Menyebutkan Dalam Doa Beliau Jangan Engkau Hinakan Jangan Engkau Jadikan Aku Orang Yang Hina Orang Yang Rendah Orang Yang Menderita Pada Hari Dibangkitkan Manusia Dimana Ibrahim Mengisyaratkan Kebaikan Ini Adalah Kembali Kepada Ilaman Atallaha Bikul Binsali Karena Itu Doa Ibrahim Alayhissalam Untuk Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Azza Wajah Mengingatkan Dalam Surat Al-Baqarah Dalam Doa Yang Panjang Doa Yang Dilakukan Oleh Ibrahim Alayhissalam Dalam Serentetan Doa Menunjukkan Hajat Kebutuhan Dimana Ibrahim Al-Baqarah Untuk Meraihkan Hati Yang Salid Hati Yang Selamat Inti Daripada Keselamatan Hati manusia Adalah Ketika Hati manusia Punya Kehidupan Dengan Allah Dalam Kehidupan Secara Makna Dan Dalam Keadaan Kehidupan Secara Makna Ini Seperti Kehidupan Secara Nyata Kenapa Mohon maaf Tadi kita Sebutkan Fitnah Yang ada Di dalam Yang masuk Di dalam Hati manusia Ini Makna Secara Makna Atau Secara Material Makna Tapi Berangkat Dari Material Atau Dari awal Berangkat Dari Makna Berangkat Dari Material Harta Material Material Kesenangan Suami Istri Material Material Kebutuhan Kebutuhan Material Tapi Yang sampai Kehati Materialnya Atau Maknanya Maknanya Karena itu Ibrahim A.S. Meminta Kepada Allah Kehidupan Makna Yang Juga Berangkat Dari Kehidupan Yang Bukan Makna Yang real Yang Empirik Ibrahim Meminta Kepada Allah Kehidupan Non Empirik Dengan Wasilah Empirik Apa Allah Mengingatkan Ingatlah Ketika Ibrahim Apa Membangun Baitullah Ini Material Enggak Material Fisik Ya kan Untuk Mendapatkan Apa Takobbal Minna Untuk Mendapatkan Apa Kehidupan Kehidupan Makna Yang Diterima Oleh Allah Kehidupan Makna Yang Diterima Oleh Allah Rabbul Alamin Kehidupan Ibadah Hubungan Makna Hubungan Ibadah Hubungan Mendekatkan Diri Kepada Allah A.S. Yang Diterima Oleh Allah A.S. Dan Ini Membutuhkan Hadirnya Sebuah Kehidupan Makna Yang Sampai Kepada Tingkatan Empirik Karena Itu Ini Tepat Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.S. Ketika Rasulullah S.A.S. Menasehatkan Kebutuhan Ini Bukan Hanya Membawa Manusia Untuk Mendapatkan Khobar Khobar Itu Empirik Atau Makna Real Atau Makna Makna Tetapi Rasulullah S.A.S. Mengatakan Apa Kata Rasulullah S.A.S. Khobar Itu Tidak Seperti Kenyataan Faham Nggak Maksud Khobar Itu Adalah Ilmul Yakin Kenyataan Adalah Ilmu Apa Ilmu Apa Khobar Ilmul Yakin Kalla Law Ta'lamuna Ilmul Yakin Terus Lanjutnya La Tarawun Al-Jakhim Betul Kemudian Summa La Tarawunnaha Aynal Yakin Ilmul Yakin Kemudian La Tarawunnaha Aynal Yakin Ayn itu Apa Artinya Mata Penglihatan Berarti Yang Dilihat Ini Makna Atau Emberik Nyata Real Real Faham Rasulullah Rasulullah S.A.W. Mengatakan Wala Sal Khobar Khobar Adalah Ilmul Yakin Makna Kemudian Aynal Yakin Ini adalah Kenyataan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Wa Laisal Khobar Kal Mu'ayyana Apa Berita Makna Ilmu Yang Yakin Itu Tidak Sama Dengan Apa Dengan Fakta Yang disebut Dengan Aynal Yakin Apa Maknanya Perbaikan Untuk Memperbaiki Hati Merubah Data Data Fitnah Menyembuhkan Data Data Fitnah Yang tadi Data Data Fitnah Itu Bergabungnya Antara Media Apa Media Aynal Yakin Untuk Mengirimkan Apa Makna Kedalam Hati Menjadi Fitnah Dan Fitnah Ini Kemudian Menjadi Hakul Yakin Dan Akhirnya Manusia Sebagaimana Orang Munafek Apa Tadi Sebagaimana Orang Munafek Mereka Mengatakan Apa Mereka Mengatakan Mereka Dengan Yakin Mengatakan Apa Kami Ini Memperbaiki Ini Mereka Mengatakan Dengan Yakin Kemudian Mereka Mengatakan Mereka Ini Orang Bodoh Imannya Dari Mana Mereka Bisa Seperti Itu Karena Kuatnya Fitnah Yang Datang Kepada Mereka Dari Ilmu Yang Seakan Akan Memberikan Makna Yang Yakin Dan Dari Menambah Lagi Ilmu Ini Dari Apa Aynul Yakin Sekarang Proses Untuk Menyembuhkan Penyakit Ini Melalui Media Yang Di bawah Itu Atau Paling Tidak Sebanding Dengan Itu Gimana Pak Kalau kita Ingin Membersihkan Itu Harus Ada Proses Yang Sebanding Dengan Itu Atau Di bawah Itu Sebanding Itu Minimal Dan Proses Ini Harus Jauh Lebih Apa Harus Lebih Besar Coba Lihat Kata Orang Dokter Kalau Antara Penyakit Dan Antara Obat Sebanding Apa Yang Terjadi Resisten Iya Iya kan Kebal Malahan Dia Harusnya Bagaimana Berarti Harusnya Lebih Besar Kalau Sebanding Gak Dapat Apa Apa Dia Karena Itu Bapak Ibu Ikhwani Wafat Fiddin Rahimani Ibrahim Dari Awal Meminta Kesembuhan Ini Dengan Proses Punya Ibadah Empirik Apa Itu Membangun Kaabah Dan Kemudian Menjadi Wasilah Kebaikan Bagi Ibrahim Bagi Ismail Dan Bagi Manusia Seluruhnya Dan Kaabah Ini Empirik Kemudian Mengirimkan Makna Atau Sekedar Batu Batu Yang Kita Dapat Mengirimkan Makna Yang Kuat Ini Yang Dibutuhkan Oleh Ibrahim Kemudian Makanya Lihat Ketika Kita Korban Yang Kita Lakukan Fakta Atau Makna Fakta Yang Kita Mau dapat Di hati kita Makna Atau Fakta Makna Makanya Makanya Menerangkan Layyan Allah Luhumuha Wala Dima'uha Allah Tidak Menerima Daging Dagingnya Allah Tidak Menerima Darah Darahnya Ini proses Yang harus Kita dapat Dan Untuk Mendapatkan Makna Apa Yang Beliau Ibrahim Ini Berdoa Ibrahim Alayhissalam Lebih Lanjut Mengkaitkan Agar Nikmat Ini Terus Berkepanjangan Bukan Nikmat Sewaktu Nikmat Ini Agar Menjadi Nikmat Proses Yang Terus Diraih Sehingga Ibrahim Berdoa Rabbana Waj'alna Muslimain Laka Ibrahim Mendoakan Dirinya Mendoakan Anaknya Ismail Yang ketika itu Membangun Kaabah Untuk Mendapatkan Hubungan Ibadah Yang dekat Kepada Allah Yang itu Dalam rangka Adalah Hati-hatinya Supaya Mendapatkan Sifat Mendapatkan Obat Berupa Meraih Kebutuhan Kepada Allah Rabbul Alamin Dan Membangun Kaedah Kebutuhan Kepada Allah Bukan Cuma Sekedar Makna Karena Itu Di Akhir Nanti Doa Setelah Ibrahim Berdoa Kepada Allah Apa Kata Ibrahim Arina Manasikana Apa Artinya Perlihatkan Perlihatkan Ini Kelihatan Di mata Enggak Arina Perlihatkan Kepada Kami Manasik Tata Tata Cara Ibadah Ulama Ketika Menjelaskan Doa Ibrahim Ini Kenapa Ibrahim Minta Untuk Meraih Makna Dengan Cara Fakta Sebagaimana Tadi Rasulullah Mengatakan Menaikkan Ilmu Dari Ilmul Yakin Kemana Ke Ainul Yakin Supaya Ilmul Yakin Ini Kuat Dan Ini Proses Sifat Proses Untuk Memperbaiki Mengobati Apa Hati Manusia Dari Terus Menerusnya Data Fitnah Fitnah Subhat Maupun Fitnah Sahawat Yang Tiap Hari Tidak Pernah Berhenti Maka Harus Ada Proses Yang Menghadapi Ini Dimana Hal Ini Sama Ketika Ibrahim Meminta Kepada Allah Menguatkan Data Makna Dengan Data Fakta Gimana Rabbi Arini Kayfatuh Yilmauta Ya Ada Ayat Seperti Itu kan Ibrahim Pernah Berdoa Kepada Allah Ya Allah Tunjukkan Perlihatkan Saya Saya Pengen Melihat Arini Saya Pengen Melihat Tunjukkan Perlihatkan Kepadaku Kayfatuh Yilmauta Bagaimana Engkau Bisa Menghidupkan Sesuatu Yang Yang Mati Ini Waktunya Sudah Mempet Satu Jam Ini Gak Selesai Ya Sebelum Kita Tutup Kita Kembali Bagaimana Ibrahim Meminta Kepada Allah Untuk Diperlihatkan Bagaimana Allah Menghidupkan Sesuatu Yang Mati Ini Adalah Menguatkan Hati Supaya Sembuh Dari Data Fitnah Berapa Banyak Kita Ini Sehat Bisa Makan Ya Kan Bisa Makan Sehat Ketakutan Dengan Kematian Ya Kadal Sehat Ini Menunjukkan Karena Kuatnya Fitnah Kita Bisa Makan Takut Gak Bisa Makan Banyak Kan Punya Uang Di rumah Punya Rizki Yang Banyak Takut Sampai Mengejar Dunia Jungkir Balik Ini Karena Fitnah Padahal Bisa Makan Banyak Orang Orang Yang Mereka Duh Akhirnya Gak Bisa Makan Gak Takut Gak Bisa Makan Karena Ada Perbaikan Disini Lihat Ibrahim Minta Apakah Kamu Tidak Beriman Apakah Kamu Tidak Percaya Apa Kata Ibrahim Bala Saya Beriman Ya Allah Secara Ilmul Makna Ibrahim Yang Yang Dirahmati Allah Sebelum Kita Tutup Kita Kembali Doa Yang Kemudian Terakhir Diminta Oleh Ibrahim A.S Dan Doa Ini Butuh Banyak Kita Cerna Sebagai Solusi Kita Untuk Memproseskan Semua Sebagai Solusi Kita Untuk Menjaga Dari Fitnah Yaitu Apa Rabbana Waba Fihim Rasul Wahir Rabb kami Utuslah Pada Mereka Rasul Tobib Rasul Tobib Tidak Tobib Amrodil Kolob Dokter Dari Yang Mengobati Penyakit Hati Utuslah Pada Mereka Rasulan Seorang Rasul Yang Mereka Ini Yang Beliau Ini Yang Didoakan Oleh Ibrahim Ini Punya Data Data Sifat Sifat Yang Akan Menjadi Wasilah Sifat Limardil Kolob Untuk Mengobati Apa Penyakit Hati Bapak Ibu Ikhwani Sekarang Ini Banyak Enggak Orang Mengajarkan Agama Banyak Gak Masih Banyak Gak Kita Sering Belajar Nuntut Ilmu Masih Banyak Gak Ya Masih Banyak Gak Kita Masih Sering Belajar Masih Banyak Orang Ajar Mestinya Orang Ini Sembuh Gak Penyakit Tapi Kenyataan Yang Paling Banyak Terjadi Orang Waras Waras Ya kan Quran Di bawah Sakit Coba Lihat Ada Hafidhul Quran Tiap Malam Piala Sepak Bola Eropa Marib Padahal Dia Penuntut Ilmu Ada Ustadz Yang Tiap Hari Ngajar Kepada Manusia Begitu Duduk Yang Dibuka Website Sepak Bola Eropa Marib Sakit Kenapa Karena Sekarang Ini Hanya Menjadi Nama Yang Jauh Daripada Sifat 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 Karena Itu Doa Yang Dimintakan Oleh Allah Oleh Ibrahim Kepada Allah Utuslah Pada Mereka Seorang Rasul Apa Sifatnya Minhum Apa Artinya Minhum Dari Jenis Mereka Sekarang Ini Banyak Orang Tau Dari Jenis Tapi Kehilangan Jenis Tau Nggak Tau Maksudnya Dari Jenis Manusia Rasul Ini Kan Jenis Manusia Kan Apa Maksud Karpet Nek Manusia Ketemu Manusia Saling Memahami Nggak Oh Iya Manusia Itu Ngeleh Manusia Itu Kenyang Manusia Itu Juga Pergi Ke Pasar Artinya Pemberian Makna Ini Harus Manusiawi Lihat Sekarang Orang Ini Memberikan Makna Nggak Manusiawi Nggak Dalam Kehidupan Penuntut Ilmu Pemberi Ilmu Seperti Robot Penuntut Ilmu Ngandalin Hanya Ketemu HP Yang Menyampaikan Ilmu Ngandalin Hanya Dengan Media HP Sembuh Manusia Nggak Silahkan Kalian Berguru Mengambil Agama Lewat Internet 24 jam Bisa Menyembuhkan Penyakit Nggak Nggak Manusiawi Nggak ada Interaksi Nggak ada Saling Mengambil Contoh Nggak ada Saling Memberi Faidah Nggak ada Saling Memahami Keadaan Orang Mana Ada Bisa Memahami Minhum Ini Tidak Berjalan Bisa Dilihat Ditafsir Buna Kasir Apa Maksud Ayat Minhum Supaya Bisa Komunikasi Supaya Bisa Melihat Contoh Dan Sekarang Ini Pemberian Ilmu Pemberian Makna Hilang Lihat Lihat Orang Orang Sekarang Ini Menyampaikan Ilmu Mencoba Menjauhkan Dari Masalah Ini Karena Memahami Ilmu Bisnis Kemudian Sifat Yang disebutkan Oleh Allah Membacakan Ayat Allah Kemudian Sifat Yang Lain Kemudian Sifat Yang Lain Ini Makna Makna Yang Sangat Penting Dimana Harus Ada Makna Minhum Yang Dilaksanakan Kemudian Harus Ada Makna Yang Benar Ayat Kemudian Harus Ada Makna Kemudian Harus Ada Makna Apa Mendidik Salahnya Diluruskan Dengan Hikmah Kemudian Kebaikannya Diarahkan Dengan Hikmah Diperbaiki Ditumbuhkan Dari kecil Sedikit Sedikit Sekarang berjalan Seperti itu Dari sini Kesini Selesai Makanya Sekarang ini Dari koran Ke koran Obat ini Dilakukan Dengan cara Yang remeh Sementara Fitnah Sekarang ini Kuat Ditontonkan Lewat Senetron Ya kan Orang nyontoh Oh kayak gitu Orang bahagia Sekarang Kita ingin Nyembuhin ini Nonton Apa sekarang Gak ada yang ditonton Seperti koran Ketemu koran Gimana Mau bisa Baik Makanya Kembali Kemajelis Taman Jannah Yang sebagaimana Lahir Kembali Kehidupan Seperti ini Kita harus Butuh Kepada Orang-orang Yang seperti ini Dan Nendaknya Orang-orang Yang diberi Amanah ilmu Mereka kembalikan Jalan mereka Untuk menjadi Sifat Orang-orang alim Harus kembali Mengambil sifat-sifat ini Kita sebagai orang Yang mau memperbaiki diri Harus mengarahkan Jalan kita Untuk berubat Kepada Orang-orang yang Seperti ini Ini yang tadi malam Kita sampaikan Ketika Rasulullah Mengingatkan Para sahabat Setelah selesai Jebril datang Dan pergi Apa kata Rasulullah Bahkan Lebih khusus Saya tambahkan Yang terakhir Allah menyebut Rasulullah S.A.W Apa Azizun Alaihima Anittum Ya kan Rasulullah Itu Sebagai Pembawa obat Sangat Berat Apa yang Menyusahkan Apa Umat Proses ini Sekarang ada Sulit Sulit Harusnya Seorang Alem Itu adalah Orang yang Mereka Berat sekali Melihat umat Dan bagaimana Segera memperbaiki Segera mencari Konsolusi Dan umat pun Larinya ke sana Azizun Alaihima Anittum Kemudian Bagaimana Rasulullah S.A.W Raufun Rahim Rasulullah S.A.W Adalah Berbelas kasih Sifat-sifat ini Harus kembali Kepada proses ini Jika tidak Maka Al-fitnatu Kowi Wal-kolbudaif Jika tidak Fitnah ini Kuat Data ini Tiap hari Terus mengalir Dan kita Terus sakit Gak pernah sembuh Kalau kita Tidak kembalikan Kepada seperti Maka Ini yang kita Bisa ambil Faidah Dalam pertemuan Yang singkat Dan insyaallah Faidah Tentang ayat ini Dalam beberapa Waktu yang terakhir Ada beberapa Kajian yang Mungkin bisa Didengarkan Karena dalam Kajian yang Rutin di Semarang Sudah sampai kepada Pembahasan ayat ini Untuk meraih Cannah Dengan ilmu Meraih kebahagiaan Dengan ilmu Menjadi sifat Dengan ilmu Mungkin Bapak-Bapak bisa Jika ingin Mendapatkan faidah Lebih lanjut Dengan ini Bisa mendengarkan Atau mengambil faidah Di Rekaman yang Mungkin bisa dicari Lewat internet Untuk diambil faidah Kembali Gimana kita Mengembalikan Sifat Obat Dengan ilmu Yang nafik Dengan majlis ilmu Dengan taman Surga ini Untuk kembali Memperbaiki penyakit umat Penyakit kita semuanya Semoga Allah Azzawajalla Memberikan hati-hati kita Hati yang Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hati yang Senantiasa Disebukan oleh Allah Dari penyakit-penyakit Dan inilah Apa yang dimintakan Oleh Ibrahim Kita punya obat Tetapi kembali Kepada kita Bapak Ibu yang Dirahmat oleh Allah Azzawajalla Semoga Kita semuanya Dimudahkan oleh Allah Azzawajalla Untuk mengambil Jalan itu Dan saya mohon maaf Dengan keterbatasan waktu Sehingga tidak bisa banyak Menjelaskan faedah-faedah ini Dan semoga pelan-pelan Kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akhiri majlis kita Subhanaka Allah Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda Untuk dakwah Dan pendidikan Islam Terima kasih telah menonton